Terima kasih Terutama bagi wanita untuk membantu kulit wajah Anda tetap bersinar dan segar Jangan gunakan krim bayi Anda mungkin telah disarankan berkali-kali untuk menggunakan krim bayi terutama dalam cuaca dingin Ya, itu memang membuat kulit Anda lebih lembut Tetapi hanya untuk waktu yang singkat Hal ini disebabkan oleh fakta Lua krim bayi mengadung lanolin yang hanya berguna untuk anak-anak Karena sel kulit bayi tinggal cepat diperbarui Dan tidak punya waktu untuk menghasilkan pelindungan alami Tetapi bahan ini berbahaya bagi orang dewasa Balaskan krim pada kulit lembab Setelah mencuci muka, jangan keringkan dengan aduk Menerapkan krim untuk kulit lembab adalah cara terbaik untuk memberikan kelembapan Dan kulit Anda akan dapat menyerap lebih banyak nutrisi dari krim Gunakan baking soda sebagai pembersih wajah Baking soda adalah produk universal yang juga dapat Anda gunakan sebagai pembersih harian Atau sebagai masker wajah Ini adalah penglepasan fisik dan menghilangkan lapisan atas kulit Anda Tanpa menyebabkan iritasi yang perlebihan Berikut beberapa masker yang bisa Anda buat dengan baking soda Masker dasar dengan baking soda Untuk menjaga jerawat dan menghilangkan kotoran dan minyak Ambil setengah sendok makan baking soda di tangan Lalu tambahkan 1 sendok makan air hangat Dan buat pasta Sebelum mengaplikasikannya pada kulit, bilas wajah dengan air hangat Oleskan pada kulit menggunakan ujung jari Biarkan selama 5 hingga 10 menit dan bersihkan Setelah prosedur ini, dianjurkan untuk menerapkan beberapa krim hidrati Madu dan soda kuih Dengan menggunakan masker ini, Anda mendapatkan efek tambahan dari madu Yang membantu menghasiskan kulit dan menyamarkan pori-pori Anda akan membutuhkan 1 sendok teh madu mentah untuk dicampur dengan setengah sendok teh baking soda Cuci muka dan keringkan Lalu olaskan campuran tersebut pada kulit wajah dan leher Dan bijak selama beberapa menit Biarkan selama 10 menit setelah itu bilas dengan air hangat Hati-hati dengan kulit sensitif dan iritasi Akan selalu lebih baik untuk menguji masker pertama pada kulit di tangan Anda Taruh krim mata Anda di lemari es Anda bangun dengan mata bengkak dan tidak punya waktu untuk menyiapkan dan menerapkan kantong teh dingin atau mentimun segar karena Anda perlu bersiap-siap Cukup simpan krim mata Anda di kulkat dan dinginkan es Ini akan membantu menghilangkan bengkak dan memberi Anda nutrisi pada saat yang sama Tambahkan 1 sendok teh minyak krebsit ke toner Anda Krebsit oil atau minyak biji anggur bertindak sebagai serum anti penuaan Membantu kulit untuk bergenerasi dan memperbarui Minyak biji anggur sangat tembut Melembabkan lapisan kulit Dan membuat warna kulit lebih lembab dan halus Cukup tambahkan 1 sendok teh krebsit ke toner Anda Dan bersihkan wajah Anda setiap hari dengan campuran ini Ini akan menghemat banyak uang untuk membeli krim mahal dan bahkan dapat membantu menghilangkan masalah jerawat Gunakan bungkus plastik untuk menghilangkan komedo Gunakan trik ini paling lambat 10 menit setelah mandi atau setelah mencuci muka Oleskan krim wajah yang lebih tebal dari biasanya pada area yang memiliki komedo Taruh selembar pembukus plastik di area tersebut dan tutup dengan foil Setelah itu aplikasikan handuk hangat Tunggu 10 menit dan kemudian lepaskan semuanya termasuk gram wajah yang dapat Anda lap dengan lap lembut Gosokkan kulit dengan lembut dan mulailah menekan dengan kedua jari telunjuk yang dibungkus dengan serbet Sekarang proses membersihkan komedo dari kulit Anda jauh lebih cepat dan lebih mudah Setelah prosedur selesai aplikasikan beberapa tonat Cuci muka 2 kali sehari Ini adalah kesalahan umum untuk hanya mencuci muka di malam hari setelah hari selesai Juga penting untuk mencuci di pagi hari setelah tidur Karena Anda dapat memiliki beberapa kotoran dari bantal atau rambut Anda di kulit Anda Gunakan minyak sebagai pengganti highlighter Tidak perlu menggunakan highlighter sepanjang waktu untuk mendapatkan tulang pipi yang menggelap Anda bisa menggunakan minyak atau serum wajah favorit Anda untuk tujuan ini Menggunakan minyak atau serum dapat lebih bermanfaat untuk kulit Membuatnya lebih lembab dan membantu terlihat lebih alami Setelah menerapkan liasan, ambil minyak wajah dan taruh beberapa tetes di tangan Anda Ubukan spon pada minyak untuk mengangkatnya dari tangan Anda Kemudian mulailah mengetuk area dengan spon di mana Anda biasanya menggunakan highlighter Berhati-hatilah dan lembut untuk tidak mengotori liasan Anda Buat toner serai Anda sendiri Orang Asia pasti tahu banyak tentang cara terlihat muda Dan mereka menemukannya sejak lama Bahwa serai memiliki manfaat kesehatan di kecantikan yang luar biasa Toner ini membuat kulit halus dan Anda juga dapat menggunakannya Jika kulit Anda teriritasi dan memiliki cerawat atau eksin Untuk membuat toner alami, rebus serai sergat dan secanggit air sampai menjadi setengahnya Biarkan hingga dingin, kemudian buatan hijau kental dan campurkan kedua cara tersebut dalam proporsi yang sama Tambahkan 5 hingga 6 tetes minyak serai Campur aspirin yang dihancurkan dengan minyak kalamin Ini sangat efektif melawan noda dan jerawat karena aspirin mengurangi peradangan Ambil pil aspirin dan hancurkan Lalu campurkan dengan setetes kalamin lotion atau minyak Olaskan pada noda jerawat dan biarkan di wajah Anda selama 15 menit Setelah itu gelas dengan lembut Kulit mata yang lelah Jika Anda banyak bekerja dan tidak cukup tidur, kulit di sekitar mata mungkin terlihat bengkak dan kering Untuk menyingkirkan masalah ini dengan cepat, Anda dapat menggunakan campuran, sedikit highlighter, concealer jahit dan krim mata yang menghidrasi bersama-sama Olaskan sekitar mata Anda dengan campuran ini dan itu akan memberikan ilusi kulit yang sehat Memenuh hati-hati dengan jumlah highlighter yang Anda gunakan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klip subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton